Ketua MPR Bambang Susatyo atau Bamsud menyatakan akan membawa para pimpinan MPR untuk bertemu dengan Amin Rais. Rencana itu Bamsud sampaikan usai berbincang dengan Wakil Presiden ke-6, Trisu Trisno, pada Senin 20 Mei 2024. Bahkan Bamsud menyatakan pertemuan para pemimpin MPR dengan Amin Rais adalah agenda khusus yang sangat spesial. Sebab rencana pertemuan itu akan mengajak bicara Amin soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat, di mana amandemen tersebut terjadi saat Amin Rais masih menjabat sebagai Ketua MPR. Bamsud dan para pimpinan MPR akan bertanya kepada Amin Rais soal pandangannya terhadap situasi Indonesia pasca amandemen UUD 1945 yang keempat. Bamsud mengaku dirinya penasaran akan jawaban Amin Rais. Apakah dengan amandemen keempat itu situasi Indonesia saat ini seperti yang dibayangkan Amin Rais dahulu atau tidak? Adapun sejak dulu, ada sejumlah pihak yang berupaya untuk membatalkan amandemen UUD 1945. Alasannya karena menyebabkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kehilangan superioritasnya, sehingga berjalan seperti tak memiliki kuasa. Namun, Amin Rais memilih untuk melakukan amandemen karena menganggapnya sebagai amanat reformasi. Berikut isi perubahan dalam amandemen keempat UUD 1945. Berikut isi perubahan dalam amandemen keempat UUD 1945. Berikut isi perubahan dalam amandemen keempat UUD 1945. Terima kasih telah menonton!